Orang nikah itu kebutuhan hidup, nikah itu fitrah hidup, bawaan, nikah itu syariat dianjurkan dalam agama. Sunnah Rasulullah SAW, syariat Allah SWT, kurang upah. Jadi jangan mentertawakan, jangan melarang orang nikah. Umur berapapun, masuk 90 tahun, nikah, 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 nikah. Baik, kemudian, nah ini sudah di luar wisudah, tapi nanti terserah panitia setelah KSS ini silakan, kalau ada pengumuman-pengumuman atau penjelasan-penjelasan silakan. Ustadz, apakah anak boleh melarang orang tuanya nikah lagi? Ini bukan wilayah VK ya, ini makanya saya masukkan di sini karena ini lebih ke wilayah hati, ke wilayah moral. Apakah anak boleh melarang orang tuanya nikah lagi? Wahai anak, para anak, terutama yang punya moralitas menghalangi orang tuanya nikah. Waspadalah. Keras, peringatan saya, karena saya mendapat banyak pengaduan. Orang tua tidak bisa menikah karena dihalangi-halangi anaknya. Loh, nikah itu syariat. Nikah itu fitrah. Nikah itu kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan biologis, loh. Oh, jadi kalau nikah mesti butuh biologis? Mungkin iya, tapi kalau masih tua-tua adalah apa sih? Paling pisan langsung K.O. kan? Yang dibutuhkan teman hidup, pendapatan hidup, hiburan. Sebab anak itu, ya kalau masih lacang, ya memang selalu bersama orang tuanya bisa. Tapi anak ini lebat, setia dengan orang tua ketika masih bujang. Tapi ketika sudah punya suami atau punya istri, bukan tidak setia pada orang tuanya, tetapi punya tugas kewajiban yang berbeda, yang cenderung lebih menyita perhatian, menyita waktu dan segalanya. Bahkan mohon maaf, ada kok orang tua, anak yang akhirnya menjadi musuh orang tuanya gara-gara demi membela istri atau suaminya. Oh, jangan. Jangan. Kalian anak ada di dunia ini karena orang tua. Allah SWT melewatkan orang tua penjaringan untuk menjadi orang di dunia ini. Untuk hidup di dunia ini. Jangan ada yang melarang. Selalu kompas tidak ada. Tidak berhak. Tapi selama orang ini berbahaya, loh. Apa bahayanya? Nanti suatu ketika, jika kalian jadi orang tua, bisa saja kalian juga diambil pasangan kalian, kemudian anak kalian juga menentang. Betapa beratnya. Jadi, tidak main-main ya, soal nikah, orang tua nikah itu aja diguyuk. Jangan diketawakan. Jangan dilemehkan. Nikah itu fitrah. Nikah itu kebutuhan. Nikah itu syariat. Nabi SAW. Nabi SAW menikah, ingat saya yang tercantum dalam khas itu 14 kali. Semuanya janda. Kecuali satu. Berarti 13 janda kan? Berarti, meneruskan orang kan Nabi SAW. Bayangkan Nabi, tingkatnya sudah tidak terkirakan. makhluk paling mulia di dunia ini, di atas semuanya. Nikahi janda. Janda ada yang punya anak 12. Yang dinikah juga sudah umur 60 tahun. 60 tahun ada pelawap. Banyak orang hidup. Ngapunten itu ya. Ngapunten. Orang perempuan, dalam hal fisikal, dalam hal fisik. Karena melahirkan, karena menyusui. Menyusui anaknya maksudnya ya. Lebih cepat, agak berat untuk, berkiprah biologis. Tak istilahnya yang mengenai. Kiprah biologis. Jadi, Ausdowernya cenderung lebih cepat, terkuras dibanding laki-laki. Nah, laki-laki masih 60 jik. Oh, jik hebat jik. Bukan soal hebat itu, tapi, butuh pendamping hidup, butuh teman ngobrol, omong-omongan. Itu hanya bisa suami istri, kalau anak sekali lagi, kalau sudah punya pasangan, sudah. ini menjadi, ini menjadi, sangat, urgent saya sampaikan, karena, ada yang, anak yang mengatakan, pada orang tuanya, kalau, penjeningan nikah, setelah nikah lagi nanti, keluar dari rumah ini. Coba. Orang tuanya dikometu koma, Omai-omai orang tua nih loh. Duduk anaknya. Nanti kalau penjeningan sudah nikah, oke, saya terpaksa setuju katanya. Saya terpaksa setuju. Tapi setelah nikah, nanti penjeningan harus keluar dari rumah ini. Astagfirullahaladzim. Anak duraga. Waspada. Di dunia ini yang paling malati, apa malati ini? Kualat. Malati ini apa? Paling malati. Itu orang tua. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Sebejat apapun orang tua, kalau terhadap anaknya, tetap punya wibawa. Tetap punya yoni. Kecuali kata-katanya kotor dan maksiat pada Allah SWT. Itu lain lagi. Tapi secara umum kan orang tua, ya 99 persen orang tua kan baik pada anaknya. Cuma pesan saya kepada orang tua. Hei orang tua yang mau nikah. Ingat bahwa penjeningan juga punya amanat dari Allah SWT berupa anak. Nikah lah. Nikah lagi lah. Silahkan. Tapi tetap harus punya perhatian pada anak. Apalagi terkait harta. Harta itu kalau... Maka nanti kapan-kapan harus ada fikir mawaris ya. Supaya semua ngerti. Ketika ditinggal itu bagaimana gitu. Harta itu. Itu yang menjadi potensi untuk... Tengkar itu untuk pecah itu. Anak biasanya digandungi. Oh, jurnal bimut naik kok. Apa? Entek dui eh. Ya itu. Ya memang ada orang tua yang kadang-kadang juga gelap mata. Ya ini juga harus diwaspadai. Orang tua yang gelap mata ini. Tapi... Kalau di sini jelas tidak ada. Kalau di KSS pasti tidak ada. Tapi... Maksud saya begini loh. Orang nikah itu kebutuhan hidup. Nikah itu fitrah hidup. Bawaan. Nikah itu syariat dianjurkan dalam agama. Sunnah Rasulullah SAW. Syariat Allah SWT. Kurang upah. Jadi jangan... Mentertawakan. Jangan melarang. Apalagi melarang. Orang nikah. Umur berapapun. Masuk 90 tahun. Nek cik wani. Ya nikah. Nek cik wani. Nek cik gelap. Malah kemarin ada di YouTube ya. Orang tua itu nikah. Cik warek gitu. Itu jelas modus itu. Tapi gak apa-apa modus. Yang dimodusnya gelap. Tapi... Jangan gitulah ya. Tidaknya anaknya juga dipikirkan. Perasaan anak juga dipikirkan. Nek uang tua. Kalau rapi oleh berondong. Atau orang tua oleh... Ya rapi oleh arek itu. Potensi murah harta itu besar. Saya beritahu anak-anak ya. Orang tua juga harus tahu. Jadi orang tua. Nek nikah yang pantas. Yang wajar. Jangan sampai menjadi cacatan. Umum. Lebih-lebih anak. Jadi... Anak jangan melarang orang tuanya nikah. Ini termasuk kedurakaan. Sebab... Melarang orang tua nikah itu jelas. Melawan syariat. Melawan sunnah. Melawan fitrah. Kurang apa? Diusuannya kurang apa? Cuma ya orang tua ya kemelinti. Aku untuk syariat. Jangan. Jangan ya. Orang tuanya harus komunikatif. Bagaimana supaya... Baik-baik. Jika... Jika... Harta harus dibagi. Harta harus dibagi. Diwaris. Jadi harta harus di... Dibagi tadi ya. Dibagi. Cara membaginya. Ini tolong juga disadari oleh semuanya. Kita ini memang orang muslim. Tapi orang muslim di Indonesia ada... KHI. Kompilasi hukum Islam. Dan ini sah sebagai undang-undang. Sebagai rujukan keputusan hukum. Dan ini fikih. Jangan diabaikan. Harus hanya kitab. Kitab iya. Tapi undang-undang ini juga kitab. KHI itu juga... Impres itu. Instruksi Presiden. Dan dirapatkan oleh DPR wakil-wakil kita. Jadi kuatnya. Begini. Orang yang akan membagi warisan. Maka... Sebelum dibagi. Harus dibagi suami dan istri dulu. Namanya harta. Gono. Gini. Harta bersama. Jadi misal. Kalau yang ngadu-ngadu itu umumnya. Mohon maaf. Yang wafat. Pasangannya wafat. Maka pasangan wafat ini. Suami atau istri. Dapat separoh dulu. Ingat ini. Jangan ada kezaliman. Dapat separoh dulu. Suami atau istri. Dapat separoh dulu. Yang bisa dibagi. Untuk anak-anak. Atau untuk bapak atau ibunya. Yang wafat. Itu hanya separohnya. Tidak boleh semuanya. Ini umum mawaris. Ya sebenarnya sudah lama sih. Setelah tahun 1991 kok. Tapi. Untuk dunia memang. Modern dan ini. Lebih hadil. Kalau. Ditinggal wafat. Maka salah satu. Yang masih hidup. Dapat. Separoh dulu. Yang dibagi. Yang separoh itu. Yang separoh itu. Istri. Kalau punya anak. Istri dapat. Seper delapan. Kalau tidak punya anak. Dapat seperempat. Kalau suami. Kalau punya anak. Dapat seperempat. Kalau tidak punya anak. Dapat separoh. Anaknya. Dapat sisanya itu. Dibagi. Dua banding satu. Yang lain. Kalau ada anak. Yang lain. Tidak dapat. Kecuali. Ayah atau ibu. Kalau masih hidup. Maka. Dapat sepere enam. Jika ada anak. Kalau tidak ada anak. Ibu dapat sepertiga. Itu detainya. Memang agak susah ya. Nanti. Tapi yang terpenting ini loh. Umumnya sekarang itu. Jening warisan. Dibagi kuabe. Sehingga. Ibu dapat sepere delapan. Itu ya sepere delapan saja. Tidak. Berdasarkan KHI. Ibu dapat separoh. Atau ayah dapat separoh. Plus sepere delapan. Atau plus sepere empat. Ayah dapat separoh. Ayah maksudnya. Suami ya. Suami. Suami dapat separoh. Dulu. Dan yang dari separoh. Dapat setengah. Atau dapat sepere empat. Anak sisanya. Loh ke wang Tuhan. Lepasnya saya kerja wang Tuhan kok. Itu. Yang kerja. Harta sekian itu seorang pas yang kerja. Orang tua. Atau kemelinding kan. Sayangnya anak. Masih status anak. Saya masih punya ibu. Alhamdulillah sehat dan hidup. Atau hidup dan sehat maksudnya. Jadi. Saya juga sebagai objek. Soal warisan itu. Nah. Sebelum sampai ke titik ini. Penjendenan saya himbau. Coba harta penjendenan bagi sejak hidup ini. Dihibahkan walaupun baru atas nama tidak apa-apa. Yang penting. Wis didum. Di. Namanya. Hibah. Ini sah. Walaupun anak laki-laki perempuan dikasih sama. Bahkan banyak perempuan sah. Karena orang tua berhak membagian hartanya kepada anaknya siapapun berapapun. Karena yang miliknya orang tua. Anak pun miliknya orang tua kok. Jadi. Kalau saya mohon maaf. Harta saya pribadi saya tinggal sedikit sekali. Sudah anak-anak-anak. Jadi. Kalaupun nikah empat misalnya. Anda tidak krisis ya anak-anak. Tapi alhamdulillah saya tidak punya minat untuk itu. Nah jadi gitu. Terutama kepada anak saya peringatkan. Kalian nanti akan jadi orang tua. Dan jika kalian memperlakukan orang tua. Tidak sopan. Dora kepada orang tua. Dijamin. Anak kalian nanti akan dora kepada kalian. Ada hadis yang maknanya begini. Dosa yang dibalas di dunia. Tidak usah nunggu di akhirat. Akhirat pasti itu. Dosa yang dibalas di dunia adalah. Duhakannya anak pada orang tua. Duhakannya apa. Zolimnya. Orang pengasuhan anak yatim pada anak yatim. Dan penguasa yang zolim. Kepada. Yang dikuasai kepada rakyat. Sudah tunggu saja. Ini di dunia pasti ada. Dapat. Pasti dapat. Sehingga hati-hatilah dalam hidup ini. Baik. Baik. Jadi sekali lagi. Yang berstatus anak. Yang punya orang tua. Masih mau nikah. Jangan dihalang-halangi. Kalau sampai menghalang-halangi. Sampai nantang Gustaf Allah. Nantang Rasulullah. Dan nantang orang tua. Kurang apa? Duraka. Tiga. Triple duraka ini. Three in one ini. Ini loh. Betul. Karena itu syariat sunnah dan fitrah. Jadi dan nikah. Sekali lagi pesen saya. Nikah ojo selalu dikaitkan dengan biologis. Iya mungkin iya. Atau iyalah iya. Ya gitu ya. Tapi itu hanya sebagian. Yang terpenting kalau sudah tua itu adalah psikologis kebutuhan. Psikologis kejiwaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.